Intro Tunggakan pembayaran air bersih di lembaga pemasyarakatan kelas 3 Bontang kini telah sampai tahap mediasi oleh lembaga leksilatif Bontang. Dalam rapat kerja yang digelar di ruang rapat DPRD Bontang, dipimpin ketua komisi 2 DPRD Bontang Ubaya serta dihadiri sejumlah anggota komisi 2, Kepala Lapas kelas 3 Bontang Heru Yuswanto, Manager Media CSR dan External Relations Badat LNG Busori Sunario dan Perwakilan PDAM Bontang Budi. Dijelaskan Kepala Lapas kelas 3 Bontang Heru Yuswanto, total anggaran pada periode 2017 sebesar Rp144 juta sudah dipotong untuk membayar tunggakan Agustus sampai Desember 2016 sebesar Rp105 juta serta pembayaran di periode Januari 2017 sebesar Rp21 juta. Anggaran kita 2017 itu kan terpotong untuk membayar hutang kita di 2016. Sisa ada anggaran Rp144 juta di 2017. Nah, 2017 ini sudah dipotong untuk membayar itu. Sisanya kita membayar buat bulan Januari sekitar Rp21 juta, Februari Rp23 juta itu tidak bisa kebayar lagi. Heru kembali menambahkan, semakin banyaknya penghuni lapas disebut mempengaruhi kebutuhan dan penggunaan air. Melihat hal tersebut, Heru berencana melakukan efisiensi dengan melakukan pembatasan penggunaan air. Upaya yang saya lakukan adalah pembatasan. Pembatasan berarti kan kita sudah mengurangi haknya dia. Nah, tapi artinya pembatasan yang biasanya mandi bisa 3-4 kali bebas. Sekarang kan minum, kalau untuk makan minum kita tidak pernah batasin. Tapi untuk yang kebutuhan lainnya kita batasin. Jadi dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore itu kita batasin per blok itu 2 jam. 2 jam pengisian air untuk mengisi semua blok 2 jam. Nanti pindah 2 jam berikutnya, ini stop, pindah blok berikutnya 2 jam 2 jam. Kalau dulu kita bebas. Heru berharap adanya perhatian dari berbagai pihak dengan mengusulkan pengadaan sumur bor water treatment system yang diharapkan mampu mencukupi kebutuhan para penghuni lapas. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expos TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!